Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar ibu bapak guru hebat semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya dimanapun ibu dan bapak guru hebat berada jumpa lagi di channel citra ditra official pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengupas tuntas ya mengetahui bagaimana cara memanfaatkan Google Suite dalam pembelajaran jarak yaw ibu dan bapak di sini kita bisa melihat ya di sini ada slide saya akan menunjukkan kita akan sama-sama melihat bagaimana pemanfaatan pengoptimalan ya Google Suite ini dalam pembelajaran jarak jauh via daring jadi dari video ini dan beberapa video selanjutnya akan kita bahas bagaimana kita bisa mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Google Suite mungkin seperti itu nah pada video kali ini ini kita akan melihat apa sih kelebihan dari Google Suite dibanding dengan akun Google yang sudah kita punya ya yaitu gmail.com atau akun pribadi kita nah sebelumnya seperti kita ketahui ya bahwa yang namanya Google Suite ini adalah paket layanan berbasis cloud yang dapat menyediakan cara baru untuk bekerjasama secara online jadi ibu dan bapak kalau kita semua sudah memiliki akun pribadi yang gmailnya itu at gmail.com itu adalah paket layanan yang diberikan Google secara gratis untuk kita manfaatkan nah sementara kalau Google Suite ini dia sebelumnya berbayar ibu dan bapak ya dan tandanya itu biasanya gmailnya tuh ada .co.id gitu ya nah ketika pandemi ini terjadi dari hampir satu tahun ya jadi dari tahun lalu itu Google Suite memberikan satu layanan ya yang gratis yang bisa kita manfaatkan untuk dunia pendidikan namanya atau programnya Google for Education jadi Google Google for Education ini ya merupakan salah satu layanan Google Suite berbayar tetapi kita bisa memanfaatkannya secara gratis hanya untuk pendidikan kurang lebih seperti itu nah semua negara-negara juga termasuk kita Indonesia mengajukan ke Google untuk mendapatkan akun Google Suite for Education nah di kita ya di Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu menggunakan nama akunnya itu namanya akun belajar.id jadi kalau ibu dan bapak mengajar di SMA maka nanti nama akunnya itu nama ibu dan bapak kemudian at guru.sma.belajar.id begitu pun kalau ibu dan bapak mengajar di SMP maka nanti nama ibu dan bapak at guru.sma.belajar.id itu inisial ibu dan bapak ya jadi semua guru dan siswa yang ada di Indonesia itu nama akunnya di belakangnya belajar.id kurang lebih seperti itu nah ibu dan bapak mengapa harus akun belajar.id karena ada banyak fasilitas yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran jarak Jauh via Daring yaitu pertama ya dengan menggunakan akun belajar.id itu sangat mudah digunakan karena terintegrasi dengan akun yang dapat diakses di berbagai perangkat kemudian penggunaannya pun aman karena dia update-nya otomatis dan tanpa virus ya oke selanjutnya kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang kolaboratif ya antara fitur yang satu dengan yang lainnya dalam satu akun jadi satu akun itu terintegrasi untuk semua dan pengelolaan untuk sumber belajarnya pun jadi sehingga lebih mudah gitu ya untuk yaka panjangnya ini dapat diakses untuk semua itu mengapa kita harus menggunakan atau perlu menggunakan akun belajar.id nah ibu dan bapak apakah ibu dan bapak sudah memiliki akun belajar.id akun belajar.id ini ini ada kelebihannya ibu dan bapak yang pertama itu penyimpanan datanya tanpa batas jadi ibu dan bapak dapat menyimpan file tanpa batas di Gmail dan Google Drive nya kemudian dan yang kedua fitur-fiturnya lebih canggih dibandingkan dengan akun pribadi kita yang Gmail.com nah yang ketiga ini aman dan terintegrasi jadi keamanannya terjaga terus kita bisa mengintegrasikan antara fitur yang satu dengan yang lain untuk pembelajaran jarak jauh ini jadi lebih mudah kurang lebih seperti itu nah ibu dan bapak yang sudah mendapatkan akun belajar.id apakah sudah mengaktifasinya kurang lebih sama ya untuk mengaktifasi akun belajar.id tapi pastikan dulu ibu dan bapak sudah mendapatkan akun belajar.id via operator sekolah jadi siswa dan guru itu sebenarnya sudah dibuatkan atau diberi akun belajar.id hanya nanti tinggal di download oleh pihak operator nah operator sekolah nanti akan membagikan kepada ibu dan bapak nah tinggal ibu dan bapak segera aktifasi kalau sudah dibagikan caranya sama seperti biasa ya ibu dan bapak silahkan buka Gmail.com lalu ibu dan bapak masukkan akun yang belajar.idnya itu kemudian masukkan passwordnya nanti akan ada semacam kebijakan-kebijakan ibu dan bapak cukup mengklik accept atau terima dan setelah itu ibu dan bapak silahkan ganti passwordnya dengan password baru yang ibu bapak ingat yang mudah diingat supaya nanti ketika masuk lagi ibu dan bapak dapat dengan mudah mengakses gitu ya dengan ingat dan pastikan passwordnya yang unik ya ibu dan bapak nah ibu dan bapak apa sih kelebihan dari akun G Suite for Education atau belajar.id ini dibanding dengan akun pribadi kita yang Gmail.com yang pertama ibu dan bapak dari kapasitas penyimpanan file jadi kalau pada akun pribadi kita kapasitas drive-nya itu hanya mampu memuat 15GB sementara kalau akun G Suite ini tanpa batas ibu dan bapak ini bisa dilihat di bawah di storage atau di penyimpanan ini kalau akun pribadi kita ini ada disininya 15GB use jadi ini penggunaannya dari yang disediakan 15GB kalau di akun G Suite ini hanya dituliskan jumlah atau jumlah file yang sudah kita simpan tidak ada batasnya karena memang unlimited kemudian yang kedua pada akun G Suite ini ada yang namanya drive bersama sementara pada akun pribadi ini tidak ada drive bersama jadi kita bisa lihat disini ada my drive saja nah sementara di akun G Suite ini ada drive bersama yang ini my drive yang ini drive bersama atau share drive kelebihan lain dibanding dengan akun pribadi kita pada akun G Suite ini kita bisa menggunakan Google Meet dengan fitur yang lebih lengkap di mana kita mampu merekam rapat atau merekam meeting jadi ibu dan bapak kalau sudah masuk ke Google Meet di pojok kanan bawah itu ada 3 titik tinggal ibu dan bapak klik saja di sini nanti akan muncul rekam rapat jika ibu dan bapak ingin merekam rapat tinggal klik saja maka secara otomatis akan terekam dan nanti file-nya itu akan tersimpan secara otomatis di Google Drive seperti itu selanjutnya kelebihan dari akun Google Suite for Education ini dibandingkan dengan akun pribadi kita jika kita menggunakan atau membuat classroom dengan akun pribadi ini disininya tidak ada link untuk Google Meet di kelas itu jadi kalau kita mau melakukan Meet berarti kita harus buka dulu Google Meet baru kita bikin link nah tetapi di akun Meet Suite ini kita dapat membuat link Google Meet untuk kelas jadi di bawahnya ini disediakan link Google Meet sudah ada jadi kalau ibu dan bapak mau Meet di kelas tersebut cukup mengklik ini saja nanti secara otomatis terundang siswa-siswanya seperti itu nah kelebihan lain dari pemanfaatan akun G Suite adalah pada kapasitas Google Classroomnya jika ibu dan bapak membuat Google Classroom dengan akun pribadi maka isinya itu maksimal 20 guru dan 250 siswa dan disini tidak ada fitur undang wali sedangkan pada akun G Suite ini jumlah siswanya ini bisa mencapai 1000 siswa gitu ya dan plusnya disini ada undang wali untuk mendapat laporan wali jadi nanti kalau di dalam Google Classroom ini sudah ada pembelajaran sudah ada penilaian sudah ada tugas yang masuk nanti disini ini akan ada semacam pilihan untuk kita bisa memasukkan wali siswa supaya wali siswa itu dapat melihat perkembangan belajar siswa tugas mana yang sudah dikerjakan mana yang belum gitu ya jadi tahu orang tua itu gitu nah kelebihan lain ketika kita memberikan penugasan di Google Classroom yang kita buat dengan akun pribadi ini tidak bisa kita mengimpor nilai Google Form tidak diimpor ke Classroom gitu ya sementara kalau kita membuat Google Classroom dengan menggunakan akun G Suite ini akan ada import nilai dari Google Form gitu dan kita bisa mengecek originalitas pekerjaan siswa di Google Classroom oke itu tadi kelebihan-kelebihan yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh jadi ada banyak fitur di Google Suite yang tidak bisa kita dapatkan di akun pribadi kita dan itu sangat mendukung sekali dalam proses pembelajaran jarak jauh via daring oke ada banyak sebenarnya fitur-fitur yang disediakan oleh Google Suite disini sudah kita bisa lihat ada lagi yang paling berhubungan dengan pembelajaran jarak jauh itu kurang lebih ini ya Ibu dan Bapak kita bisa memanfaatkan tadi Google Drive yang unlimitednya itu untuk menyimpan atau mengumpulkan data-data file-file kita kemudian Google Classroom dan Google Meetnya ini fasilitasnya jauh lebih baik dibanding dengan akun pribadi nah nanti di emailnya juga kita bisa mengkategorikan email jadi sehingga kita tidak pusing lagi lebih tertata lagi nanti emailnya dan kita bisa memanfaatkan Google Calendar ini untuk membuat jadwal untuk mengetahui ulangannya kapan dan seterusnya jadi lebih terorganisir dan disini ada kolaborasi berbagai dokumen di paling kiri ini ada Google Doc jadi ini untuk dokumen Word gitu ya tulisan ini kurang lebih kalau di laptop kita ini mirip dengan Microsoft Word nah ini juga ada Google Sprint ini kurang lebih mirip dengan Excel selanjutnya ada Google Slide ini kurang lebih mirip dengan PowerPoint dan ini ada Google Form ini biasa kita gunakan untuk evaluasi atau penilaian atau untuk membuat survei gitu dan semuanya ini bisa terkolaborasi langsung dan kita bisa membuatnya dengan sistem online gitu ya jadi harus online ya tetapi penyimpanannya semuanya di cloud atau berbasis cloud gitu nah itu saja Ibu dan Bapak untuk video yang ini ya kelebihan-kelebihan Google Suite yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh via daring di video selanjutnya kita akan membuat atau kita akan berlatih sama-sama praktek bagaimana menyimpan dan mengelola file di drive yang unlimited terima kasih Ibu dan Bapak telah menyaksikan video ini sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih